44 tempat wisata yang ada di wilayah Blitar mulai menyiapkan fasilitas kesehatan bagi pengunjung selama pemberlakuan yang normal mendatang. Seperti di wisata Kampung Coklat Kademangan Kabupaten Blitar ini yang mulai melakukan simulasi operasional dengan penerimaan wisatawan. Pihak pengelola telah menyiapkan bilik disinfektan yang aman bagi tubuh. Tak hanya itu, pengaturan jarak pintu masuk juga akan diberlakukan oleh pemilik usaha demi mencegah terjadinya kerumunan. Sejumlah tempat cuci tangan dan cairan pembersih tangan juga telah disiapkan di setiap sudut tempat wisata. Setiap wahana permainan juga akan diberlakukan pembatasan jumlah pengunjung demi menjaga jarak fisik antar orang. Seluruh simulasi dan persiapan operasional ini menunjukkan kesiapan pengelola tempat wisata untuk menyambutnya normal. Meski demikian, mereka tetap mendesak pemerintah untuk memberi kepastian kapan dibukanya industri pariwisata. Tentu dari perspektif usaha, perspektif bisnis, kondisi ini akan sangat menyelidikan bagi kita. Artinya semakin lama, ini akan semakin berapa buruk pada pengelolaan destinasi wisata itu sendiri. Karena likuiditas kita atau kemampuan kita untuk membayar kos yang ditimbulkan dari keberadaan destinasi wisata itu semakin menurun. Nah ini akan, kalau semakin berlarut-larut, maka yang terjadi adalah kami akan menjual aset. Nah ketika ini dilanjutkan lagi, maka fasenya adalah pada tahapan ya kita terpaksa harus menutup destinasi wisata. Sementara itu selama dua bulan tidak beroperasi, para pengusaha mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah, bahkan sebagian dari mereka memilih untuk tutup secara permanen. Berkaca dari hal itu, para pengusaha meminta agar pemerintah mengambil sikap yang jelas mengenai kapan dibukanya industri pariwisata. Winanto Sukaja, Kompas TV, Pelitar, Jawa Timur.